Saya juga enggak seneng mengandung tulisannya Bung Karno, kita itu bangsa tempe. Bukan bangsa tempe, harus bangga dengan bangsa tempe, karena tempe itu mengandung segala macam yang membuat bangsa itu jadi kuat. Coba kalau dengan harga daging yang mahal, kalau bangsa ini enggak bisa makan protein, karena tidak ada tempe dan tahu. Sebab selama ini, bangsa ini adalah bangsa yang sangat menghina kepada pertanian, sangat merendahkan. Hampir semua suku-suku di Indonesia akan menganggap pertanian paling rendah. Coba saja, sebagai mahasiswa pertanian, itu bergaul dengan mahasiswa ITB atau mahasiswa kedokteran, itu enggak dianggap kan. Baru terasa pada waktu krisis ekonomi kan, ya, alu-alu yang jagu-jagu, ya, itu apa kerjaannya? Enggak ada pekerjaan di Jakarta, ya, karena mereka proyeknya di Jakarta, teman-teman di ITB, Jakarta. Enggak ada pekerjaan, apa? Eh, membangkan tanaman tomat dua hektare secara pertanian. Itu saya bilang, apapun ini juga harus makan. Harus makan, enggak bisa. Pemuda-pemuda kita itu lupa bahwa patriotisme itu bukan hanya dalam merebut kemerdekaan, tapi dalam merebut kebersahilan pembangunan. Kalau tidak, kita akan dijajah lagi secara ekonomi. Memang yang bekerja orang-orang kita, ya. Murid-murid saya banyak di Visi, di Pionir, di Singenta, di... Saya katakan kita harus membangun, yuk belajar di sana nanti. Bikin sendiri perusahaan. Boleh dikatakan 90% dari benih komersial kita, itu dikosial oleh perusahaan multinasional. Kalau kita mengembangkan varitas yang spesifik wilayah, itu perusahaan-perusahaan multinasional susah menyainginya. Bikin manfaatkan semua potensi keanekaragaman hajati kita. Masalah dasar di bidang pertanian itu adalah industri paling hulu di bidang pertanian. Itu industri benih dan bibit itu ini. Sebab benih dan bibit ini adalah penentu batas atas produktivitas suatu usaha tadi. Malah ibu dan bapak itu kadang-kadang suka ketawa. Kok profesor, kok nggak punya duit ya? Suka saling ketawa. Tapi itu kegembiraan sendiri. Bangsa ini tidak bisa dibangun oleh bangsa lain. Kalaupun orang bangsa lain datang ke sini bukan untuk membangun. Tapi untuk mengambil keuntungan. Kita sebetulnya negara pertanian. Potensi untuk kita berkembang sebagai negara pertanian yang memberi makan bangsa sendiri dan makan dunia. Bangsa-bangsa dunia besar sekali.